A9 Full Senyum Sampai dibuat keringat dingin oleh dua rasa saliga Inggris Chelsea dan Manchester City Sebab mereka mengincar Rafael Leo Milan sendiri digabarkan bersedia menawarkan gaji sebesar 6 juta euro untuk Leo Lantaran mereka tahu pemain tingkat tinggi harus dibayar lebih Namun pihak sang pemain diberitakan meminta bayaran gaji 7 juta euro Sehingga kesepakatan kali ini masih belum tercapai A9 dirasa bakal diuntungkan jika nantinya bisa mengingat kontrak Rafael Leo lebih lama Mengingat ia pemain muda yang mempunyai prospek cerah Sembari menunggu kabar baik dari Rafael Leo Pelatih A9 Stefano Pioli Kini dikabarkan mempunyai cara jitu Untuk merotasi pemain di lini tengahnya jelang digelarnya Piala Dunia 2022 Dilansir dari Semperimilan Sandro Tenali dan Ismail Benesser adalah bintang lini tengah A9 Tetapi Stefano Pioli harus memanfaatkan semua sumber dayanya Mengingat jadwal sibuk yang akan datang Tutosport melaporkan bahwa tidak ada kekurangan alternatif di lini tengah Mengingat A9 masih memiliki teman sepobega dan Acerfrax Ya, kedua pemain tersebut sangat siap untuk memberikan kontribusi Setelah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk menyesuaikan diri sepenuhnya Pobega mendapat kepercayaan dari Stefano Pioli dan juga pelatih timnas Italia Roberto Mancini Sementara Franks memainkan kedua pertandingan bersama Belgia U21 Yang berarti dia dalam kondisi fisik dan mental yang sangat baik Kemudian ada Rade Kronik Pemain yang Pioli tahu dia bisa mengisi beberapa peran dan pemain bosnya itu bisa diandalkan bahkan di double pivot Mengingat banyaknya pertandingan antara sekarang dan Piala Dunia Memiliki lima opsi untuk dua posisi adalah sebuah kemewahan bagi A9 Tentu, hal ini bisa menjadi taktik Jitu Stefano Pioli menjelang jadwal padat yang harus dijalankan sebelum Piala Dunia yang mulai November nanti Para pemain tersebut diharapkan bisa menjadi tumpuan Rossoneri dalam mempertahankan Scudetto pada musim ini Yang pastinya tidak bakal berjalan gampang Miscaya jika A9 berhasil finish setidaknya di empat besar sebelum digelarnya Piala Dunia Hal itu jelas bakal menguntungkan Olivier Giroud CS Kini mereka bertanggar di posisi kelima klasemen dengan 14 poin Terpau tiga angka dari Napoli yang adem ayam dipucuk dengan 17 poin Namun A9 juga harus mencari solusi agar bisa mencari pelapis Giroud Agar Pioli juga kian punya banyak pilihan dalam memilih starting 11 Kian tua tambah jami Olivier Giroud torekan catatan mengagumkan berkat A9 Kian tua tambah jami Bomber asal Perancis Olivier Giroud Torekan catatan mengagumkan berkat klub Liga Italia seri A-A9 Ex-anak asus Shin Tae-yong Kim Min-jae yang kini membela Napoli sebelumnya belak-belakan menunjuk Olivier Giroud Sebagai lawan terberat yang pernah dihadapinya Saya memiliki banyak kekurangan dan saya masih perlu belajar dan memperbaiki diri Saya fokus pada bagaimana melakukannya dan mencoba melakukan persis seperti yang diminta pelatih Tanda Kim Min-jae dilansir dari Get Italian Football News Sulit untuk pergi ke kejuaraan yang hebat dan bermain Tetapi saya pikir saya harus beradaptasi tanpa syarat Rekan setimba yang membantu saya dan mereka semua sangat baik Saya menyadari bahwa jika saya tidak bisa mengikuti, saya tidak bisa bermain Lawan yang paling sulit, Giroud Dia memiliki kualitas sebagai penyerang tengah yang hebat dan berkekuatan fisik Yang menjaganya, Anda harus fokus dan menahan posisi selama 90 menit Jelas baik berusia 25 tahun itu Kini Olivier Giroud, Kian tua tambah jami Pria asal Perancis tersebut menorekan catatan mengagumkan berkat klubnya saat ini A9 Olivier Giroud memiliki awal yang cemerlang musim ini bersama A9 Dan dia kembali ke Italia setelah mencetak gol untuk Perancis selama juda internasional Dilansir dari La Gazeta dello Sport via Semperi Milan Dengan demikian, A9 akan melanjutkan mempertahankan gelar Scudetto di Stadio Carlo Castellani Dan Giroud akan sekali lagi memimpin serangnya Ini langkah besar baginya Sebab selatan Ibrahimovic akan kembali pada Januari Sementara Divock Origi dan Enterebic masih dalam proses pemulihan Tetapi belum diketahui apakah mereka bisa bermain nantinya Untuk alasan ini, hal itu bergantung pada Giroud Diakini bakal melakukan start ke-10 pada 2022-23 saat bermain bagi klub dan tim Nas Perancis Siapa Pietro Terasiano? Jalan deputi Mike Magnan yang sedang diprospek AC Milan Mengenal keeper Fiorentina Pietro Terasiano Yang belakangan dikaitkan sebagai calon deputi Mike Magnan di klub Liga Italia Serie A AC Milan Tutto Sport melaporkan bahwa Mike Magnan yang sudah kembali ke Italia untuk saat ini Sedang menjalani terapi di Milan Ello Masih dalam laporan yang sama, Stefano Pioli dan AC Milan harus menunggu lampu hijau tim medis Sebelum memainkan kembali keeper andalan mereka tersebut Jika memungkinkan, ia sudah bisa kembali saat AC Milan menghadapi tim kloningnya mereka Monza pada akhir Oktober nanti Cederanya Mike Magnan tentu membawa alarm tersendiri bagi AC Milan Mengingat ia merupakan keeper utama sekaligus andalan mereka di bawah Mister Gawa Posisi Mike Magnan pun digantikan oleh Ciprianta Tarasiano Akan tetapi, AC Milan kabarnya juga ingin membidik tambahan stok keeper nama yang santor dikabarkan adalah Pietro Terasiano Salah satunya diwartakan Tutto Sport AC Milan kabarnya masih terus memantau situasi terkini untuk mendatangkan keeper Fiorentina Pietro Terasiano Nantinya ia akan diplot sebagai keeper plug piece Mike Magnan antaran Ciprianta Tarasiano Akan habis kontrak pada 2023 mendatang Saat ini berusia 32 tahun Pietro Terasiano bermain untuk kelepapan bawah Ligia Italia bernama Avellino saat masih jadi pemain junior Setelah itu, ia mulai karir profesionalnya bersama Nocerina Kemudian menghabiskan musim 2010-2011 dengan status pinjaman ke Milazu Setelah mulai karir profesionalnya di klub-klub papan bawah Ligia Italia Ia akhirnya menginjakan kaki di seri A pada Juni 2011 Sejak saat itu, eksistensi Pietro Terasiano terus terlihat dengan membela klub-klub seperti Empoli dan kini Fiorentina Ketertarikan A9 terhadap Pietro Terasiano tentu saja tidak serta merta karena skill semata Melainkan juga kebutuhan Seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka kemungkinan besar membutuhkan deputi Mike Magnan Jika Ciprianta Tarasiano angkat kaki nanti Selain itu, kadiran Pietro Terasiano juga akan membantu A9 mendaftarkan skuad mereka di Liga Champions Pasalnya, A9 butuh sosok kipri yang berasal dari Akademi di Italia Karena regulasi susunan skuad Liga Champions yang membuat Stefano Pioli harus memangkasi Ciprianta Tarasiano Kemudian seperti dilansir Sam Premilek, ada pula referensi dari staff A9 yang merasa sang kipri bakal cocok sebagai deputi Mike Magnan Jem煮 Rekos 2,5-6-7-250-5-6-7-7-45-8-5-6-5-7-7-8-2- Rekos 2,5-7-6-7-8-6-6-7-7-6-8-8-6-6-5-6-6-6-6-7-6-7-5-6-7-6-8-7-8-5-6-6-7-7-7-7-9-7-6-7-7-n-6-s-7-8-7-7-6-7-9-7-7-7-7-8-6-7-7-7-7-7-7-8-6-7-7-8-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-8-7-7-9-8-7-8